Siklus pendapatan Ada pun tujuan pembelajaran yang pertama adalah membahas aktivitas dasar dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dengan siklus pengeluaran Kemudian juga mengidentifikasi ancaman yang ada dan apa saja pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut Yang kedua, menjelaskan proses dan keputusan yang penting dalam pemrosanan barang dan jasa Mengidentifikasi ancaman dan juga pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi risiko tersebut atau ancaman tersebut Setelah proses pemesanan barang, maka kemudian yang ketiga adalah menjelaskan proses dan keputusan yang penting dalam penerimaan barang dari pemasok Kemudian juga mengidentifikasi ancaman-ancaman yang ada dan menjelaskan tentang pengendalian apa yang dapat digunakan untuk memitigasi ancaman tersebut Tujuan pembelajaran keempat adalah menjelaskan keputusan dan informasi yang penting dalam kegiatan operasi produksi Ancaman terhadap aktivitas ini dan bagaimana pengendalian yang dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut Kemudian tujuan pembelajaran kelima atau yang terakhir adalah menjelaskan keputusan dan informasi yang penting Tentang akuntansi biaya yang akurat Ancaman terhadap aktivitas ini dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut Siklus produksi adalah sekumpulan aktivitas bisnis yang berulang dan memprosesan informasi terkait lainnya Yang terkait dengan memproduksi produk jadi Jadi yang merubah bahan baku menjadi barang jadi Mudahnya ada 4 aktivitas dasar atau utama dalam siklus proses produksi Yang pertama adalah rancangan produk atau produk desain Dokumen sumbernya adalah build of material Yang berisikan bahan baku-bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi Dan yang kedua adalah operation list Operation list adalah berisikan informasi tentang bagaimana memproduksi setiap produk Setelah rancangan produk dibuat Maka kemudian adalah aktivitas berikutnya adalah aktivitas perencanaan dan penjatualan Planning and scheduling Dokumen sumbernya adalah master production schedule Sebuah jadwal utama tentang kegiatan produksi Kemudian production order, urutan-urutan produksinya Dan material requisition atau permohonan atau permintaan bahan baku Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas kegiatan operasi produksi Kegiatan yang merubah bahan baku menjadi barang jadi Dan aktivitas yang keempat adalah aktivitas akuntansi biaya Yang mengumpulkan data-data tentang biaya yang nantinya akan digunakan Untuk siklus Siklus buku besar dan pelaporan Akuntansi biaya juga memberikan performance report Salah satunya biasanya adalah variance analysis kepada manajemen Untuk melihat efisiensi dari kegiatan produksi perusahaan Berikut ini adalah diagram konteks untuk siklus produksi Kita lihat ada 5 eksternal entitas Yang pertama adalah siklus pendapatan Dari siklus pendapatan perusahaan memperoleh customer order Dan juga sales forecast Berapa yang diperkirakan akan terjual Kemudian bagian production cycle menentukan berapa yang harus diproduksi Kapan harus diproduksi Kemudian dengan kaitan dengan expenditure cycle Atau siklus pengeluaran Adalah ketika bagian produksi ingin memproduksi barang dan jasa Memerlukan bahan baku Maka bagian produksi membuat dokumen yang disebut purchase requisition Atau permohonan pembelian bahan baku tertentu Extended cycle kemudian akan memberikan raw material ke production cycle Terkait dengan siklus sumber daya manusia dan penggajian Production cycle akan mengirimkan tentang kebutuhan tenaga kerja Dan siklus sumber daya manusia dan tenaga kerja ini Akan memberikan tentang data mengenai labor cost yang isinya adalah upah dan gaji untuk tenaga kerja Kemudian hubungan dengan manajemen production cycle mengirimkan report kepada manajemen Terkait dengan kegiatan produksi yang berjalan Salah satu tadi misalnya adalah varian analysis Kemudian hubungan dengan general ledger and reporting system Production cycle akan mengirimkan data mengenai cost of goods manufacturers Yang nanti akan diolah kembali untuk menjadi laporan Beban pokok penjualan dan nilai persediaan dalam laporan keuangan Berikut ini adalah di FD level 1.0 Untuk siklus produksi Kita lihat ada 4 aktivitas utama Yang pertama perancangan produk Kemudian yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi Yang ketiga aktivitas kegiatan produksi Dan yang terakhir adalah aktivitas akuntansi biaya Berikut ini adalah ancaman umum dan pengendalian yang dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut Yang pertama adalah master data yang tidak akurat dan tidak sah Terkait dengan persediaan bahan baku dan barang jadi Resikonya adalah data yang ada di tentang inventory Costingnya atau biayanya tidak tepat Atau juga data tentang berapa jumlah inventory yang ada juga kurang tepat Sehingga tidak bisa memenuhi permintaan dari bagian penjualan secara tepat waktu Pengendaliannya adalah Yang pertama pengendalian integritas pengelolaan data Kemudian pembatasan akses ke master data Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses Dan tiap-tiap orang tersebut kemudian punya kewenangan apa terhadap master data tersebut Kemudian setiap terjadi perubahan master data harus dilakukan review Yang kedua ancamannya adalah pengungkapan informasi penting dan rahasia perusahaan Ke pihak yang misalnya tidak berkepentingan dengan perusahaan Misalnya pesaing Nah ini berarti harus ada akses terhadap pengendalian akses Laporan secara hard copy maupun yang ada dalam bentuk soft copy Jadi kemudian juga laporan yang ada khususnya yang ada di komputer Di database harusnya dienkripsi Sehingga tidak mudah untuk diambil begitu saja Ancaman yang ketiga adalah kehilangan atau kerusakan data Nah ini pengendaliannya adalah selalu dilakukan backup secara berkala Setiap hari misalnya Kemudian juga menyimpan data mungkin di cloud computing Dan jika terjadi bencana harus punya disaster recovery plan Yang untuk menjamin bahwa data yang ada tetap bisa digunakan Dengan berbagai cara Mirroring, call site, whole site dan sebagainya Baik kita lanjutkan pembahasannya Pertama adalah aktivitas pertama adalah aktivitas rancangan produk atau produk desain Tujuannya adalah menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan Nah namun juga perusahaan harus berhati-hati dalam membuat rancangan produk Rancangan produk yang tidak tepat seringkali justru menimbulkan biaya yang besar di kemudian hari Misalnya ternyata produknya mengalami kegagalan ketika dipakai Dan akhirnya customer melakukan Mengklaim perbaikan atau garansi sehingga perusahaan mengeluarkan uang Kemudian perancangan produk yang dihasilkan yang tidak tepat mungkin membuat kebutuhan akan direct material Dan jam tenaga kerja langsungnya pun menjadi lebih besar Sehingga membuat produksi menjadi tidak efisien Oleh karena itu Rancangan produk sangat menentukan Efisiensi dan efektivitas dari produk yang akan dijual ke pelanggan Ada dua dokumen output atau luaran yang dikeluarkan oleh aktivitas ini Yang pertama adalah bill of material Yang berisikan tentang Dokumen yang berisikan tentang informasi Komponen-komponen apa saja atau bahan baku apa saja yang ada dalam sebuah produk Dan kedua adalah operation list Memperlihatkan Dokumen memperlihatkan tentang Bagaimana memproduksi produk tersebut Apa saja Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproduksi produk tersebut Aktivitas berikutnya dalam siklus produksi adalah Perencanaan dan penjadwalan Ada dua jenis perencanaan produksi Pertama MRP2 Dan yang kedua Lean Manufacture MRP2 adalah sistem Merupakan sebuah push system Yaitu di mana perusahaan memproduksi dulu produk barang jadi Dan kemudian akan didorong Akan dijual ke pelanggan dengan menggunakan Melaksanakan program pemasaran Jadi di Manufacturing Resource Planning ini Di MRP2 ini Ditentukan terlebih dahulu Self-forcastnya Ramalan penjualannya Berapa yang akan dijual Berapa yang dibutuhkan untuk diproduksi Baru kemudian diproduksi Adapun Lean Manufacturing Ini berbeda dengan MRP Lean Manufacturing adalah Merupakan pull system Dalam artian ketika ada order dari pelanggan Baru perusahaan memesan bahan baku Dari pemasok Dan kemudian memproduksi pesanan tersebut Dua jenis perencanaan produksi ini Dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan di perusahaan Nah kemudian dokumen dari perencanaan dan penjadwalan Yang pertama adalah production order Jadi order produksi ini adalah order yang mengotorisasi Kegiatan produksi sebuah produk tertentu Jadi dengan production order Maka kegiatan produksi untuk memproduksi sebuah barang Dapat dijalankan Yang kedua adalah material requisition Ini adalah permohonan permintaan bahan baku Yang ditujukan ke bagian gudang penyimpanan bahan baku Untuk mengeluarkan sejumlah bahan baku Yang akan digunakan untuk memproduksi produk tertentu Dokumen yang digunakan Untuk memperlihatkan pergerakan bahan baku Dari gudang bahan baku ke produksi Disebut dengan move tickets Berikut ini adalah contoh Build of material Jadi kita bisa lihat disini Produk barang jadinya adalah Blu-ray player Sedangkan komponen yang dibutuhkan Ada Part number-nya Kemudian deskripsi dari part number Dan berapa kuantitas yang dibutuhkan Untuk memproduksi Blu-ray Berikut ini ditampilkan contoh Dari dokumen operation list Kita bisa lihat Di dokumen ini memperlihatkan Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan Misalnya operation number 105 Maka deskripsinya adalah cut to shape Kemudian apa mesin yang akan dibutuhkan Dan berapa waktu standar Yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut Kenapa perlu standar time Biasanya perusahaan juga akan melakukan Namanya analisis varian Salah satu yang dianalisis adalah Pemakaian jam tenaga kerja langsung aktual Dibandingkan dengan yang direncanakan atau standar Berikut ini diperlihatkan dokumen berupa master production schedules Yang memperlihatkan berapa jumlah yang akan diproduksi Dan kapan akan diproduksi Ada product number-nya dan juga ada deskripsinya Ini adalah production order yang memperlihatkan Yang memperlihatkan sebuah otorisasi untuk memproduksi produk Jadi kita bisa lihat ada order nomernya Produk nomernya Deskripsinya Kuantitasnya Release date Issue date Dan completion date Dan kemana nanti setelah jadi di bagian ini akan dikirimkan kemana Ini adalah dokumen berupa material requisition Atau permintaan bahan baku Yang dikeluarkan untuk mengambil bahan baku Yang diperlukan untuk memproduksi produk tertentu Dari gudang bahan baku Jadi dilihat disini setiap dokumen Pasti punya prenumber Atau kode nomer yang sudah tercetak Secara otomatis Kemudian disini kelihatan dikeluarkan ke bagian mana Jadi untuk bagian assembly Tanggal pengeluarannya Untuk order produksi nomer berapa Yang kemudian yang Mengeluarkan Yang menerima juga harus tanda tangan Sebagai Bukti Pengeluaran dan penerimaan Berikut ini adalah Ancaman Dan pengendalian yang dapat diterapkan Untuk memitigasi ancaman tersebut Pada Aktivitas rancangan produk Yang pertama ancamannya adalah Produk desain atau rancangan produk yang ada Itu sangat buruk Sehingga menghasilkan biaya yang berlebihan Jadi misalnya menggunakan bahan baku yang Terlalu mahal Sehingga Terjadi biaya produksi yang meningkat Atau Rancangan produknya Sangat rumit Yang mengakibatkan akhirnya Memerlukan jam tenaga kerja langsung Yang lebih banyak Sehingga meningkatkan biaya produksi Selain itu Rancangan yang rumit ini Mungkin juga akan mengakibatkan terjadinya Produk yang defect Yang tidak sesuai dengan kualitas Sehingga juga akan menambah biaya produksi Pengendaliannya adalah Harus ada analisis biaya yang muncul dari pilihan rancangan produk Dalam rancangan produk ini Seyogianya Akuntan Utamanya akuntan Akuntan biaya Akuntan yang memiliki pengetahuan akuntan si biaya Dilibatkan Dalam rancang produk Karena 60-80% Biaya produksi itu Ditentukan oleh rancangan produk Saat rancangan produknya salah Maka Biaya produksinya akan menjadi berlebih Sehingga tidak efisien Jadi akuntan dimintakan juga pendapatnya Tentang rancangan produk yang ada Dan juga bisa mempertanyakan si akuntan Tentang pilihan penggunaan bahan bakunya Jika dirasa bahan bakunya dipakai lebih mahal Dan juga memberikan masukan Jika ternyata terlalu kompleks Dari pengerjaannya Sehingga nanti bisa menghasilkan biaya yang berlebih Kemudian akuntan juga membuat analisis biaya perbaikan dan biaya garansi Jika sebuah produk biaya perbaikan dan biaya garansinya besar Setelah dijual ke pelanggan Hal ini menimbulkan pertanyaan Apakah ada yang salah dengan rancangan produknya Sehingga produk tersebut Ternyata tidak berfungsi seperti yang dijanjikan ke pelanggan Ancaman yang kedua adalah Produksi yang berlebihan Atau malah justru terlalu sedikit Produksi yang berlebihan Yang lebih tinggi daripada yang dapat dijual Akan meningkatkan jumlah persediaan di gudang perusahaan Peningkatan jumlah persediaan Tentu saja akan meningkatkan biaya pemeliharaan Atau biaya penanganan persediaan Atau kita kenal dengan istilah Caring cost Diperlukan lebih banyak Diperlukan lebih banyak lagi Gudang penyimpanan barang jadi Yang tentu saja gudang tersebut harus disewa Dan ada biaya lainnya Yang paling penting adalah ketika Persediaan terlalu banyak Karena produksi yang terlalu banyak Barang jadinya numpuk di gudang Uang yang sudah tertanam di barang jadi tersebut Tidak bisa diputar untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan Kalau produksinya terlalu sedikit Tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan Maka yang terjadi adalah Out of stock cost Biaya yang muncul karena ada order dari pelanggan Tapi perusahaan tidak bisa memenuhinya Sehingga kehilangan pendapatan Kehilangan pendapatan ini bukan hanya Kehilangan pendapatan saat tidak ada Barang yang bisa dikirim ke pelanggan Tapi juga kehilangan pendapatan potensial di masa depan Karena kemungkinan besar pelanggan tersebut Akan mencari ke perusahaan lain Selain yang menjadi pesaing perusahaan Maka ketika dia mendapatkan barang tersebut Kedepannya dia tidak akan lagi mau beli dari perusahaan Nah apa saja pengendalian yang bisa dilakukan Harus memiliki sistem perencanaan produksi Harus mendapatkan juga informasi dari bagian penjualan Tentang berapa jumlah yang diperkirakan dapat dijual Let's say untuk 6 bulan ke depan Atau untuk 1 tahun ke depan Kemudian bagian produksi akan juga melihat Berapa barang jadi yang ada Berapa yang harus diproduksi Berapa lama dan sebagainya Kemudian juga order produksinya Harus direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang Dan dilakukan termasuk jadwal produksinya Dan ada pembatasan akses ke order produksi dan jadwal produksi Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian Untuk kegiatan produksi Ancaman pertama adalah pencurian persediaan Jadi persediaan perusahaan ini juga menjadi rentan untuk dicuri Apalagi jika persediaannya berupa bahan pokok Yang mudah untuk dijual kembali Pengendaliannya adalah Adanya pembatasan akses fisik ketersediaan Jadi gudang persediaan barang jadi Gudang persediaan bahan baku harus dibatasi Akses masuknya Hanya bagian gudang yang bisa masuk ke dalam gudang tersebut Dan kemudian untuk masuk ke gudang tersebut Bisa dengan sidik jari Discan atau menggunakan kartu pegawai yang discan ke suatu alat Kemudian juga pergerakan persediaan harus didokumentasikan Setiap ada penerimaan barang jadi Atau pengeluaran barang jadi Harus ada dokumen yang menyertainya Dan dokumen tersebut juga harus di Otorisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan Kemudian ada pemisahan tugas Antara yang menyimpan, mengotorisasi dan Yang mencatat persediaan Antara yang menyimpan persediaan Yang mengotorisasi persediaan keluar atau masuk Dan yang mencatat persediaan keluar atau masuk tersebut Itu untuk pengendalian untuk memitigasi Ancaman pencurian persediaan Ancaman yang kedua adalah pencurian aset tetap Di pabrik, di produksi tentu saja banyak mesin-mesin Dan peralatan produksi yang juga rentan untuk dicuri dan dijual oleh pencurinya Nah ini yang pertama Pengendalian adalah pembatasan akses ke aset tetap Itu pasti Kedua juga Menjaga atau memelihara Catatan tentang aset tetap secara terperinci Termasuk saat aset tetap tersebut Mau dimusnahkan atau tidak lagi digunakan Biasanya dibuatkan berita acara Pelepasan aset tetap Yang ketiga Ancamannya kinerja yang buruk Ini pengendaliannya adalah Adanya pelaporan kinerja Secara reguler Bisa tiap bulan Bisa tiap triwulan Atau tiap semester Dan dilakukan analisis Atas kinerja perusahaan Yang keempat Ancamannya investasi yang tidak optimal Dalam aset tetap Hal ini menyebabkan perusahaan Tidak bisa memproduksi Sejumlah yang diperkirakan dapat dijual Atau yang ditargetkan untuk produksi Karena aset tetap yang ada Tidak memadai Atau aset tetapnya sudah Sedikit usang Sehingga menjadi lebih Boros dalam penggunaan misalnya bahan bakar Nah ini Pengendaliannya adalah Harus menggantikan dengan aset Baru yang lebih efisien Atau ketika membeli aset tersebut Setidaknya harus mendapatkan data pembanding Dari misalnya Minimal 3 calon Pemasok dari aset tersebut Kemudian dilakukan Seleksi Mana vendor yang memberikan harga yang Layak Dengan kualitas aset tetap yang bagus Yang kelima Ancamannya adalah Kehilangan Persediaan Atau aset tetap Karena adanya kebakaran Atau bencana alam Nah ini juga Salah satu ancamannya Jika Terjadi kebakaran Bahkan aset tetapnya hilang Aset tetapnya rusak Tapi Kemudian juga Pabrik tidak bisa berproduksi Sehingga Tidak bisa menghasilkan produk yang dapat dijual Sehingga mengurangi penjualan Dan meningkatkan biaya Pada akhirnya profitnya turun Nah ini Pengendaliannya adalah Ada asuransi Jadi setiap Mesin yang ada Bangunan pabrik Itu diasuransikan Ketika terjadi kebakaran Maka didapatkan Klaimnya Kemudian juga harus ada pengamaran secara fisik Ada Satpamnya Satpamnya satu Dipasang di Di pabrik Sehingga ketika ada asap Langsung memancarkan air Dan dilakukan Pengamaran fisik yang lainnya Yang keenam adalah Gangguan pada kegiatan produksi Karena Apa Misalnya Terjadi tadi kebakaran segala macam Nah ini harus ada Backupnya Dan Rencana pemulihan setelah bencana Atau disaster recovery plan Topik berikutnya adalah Tentang sistem akuntansi biaya Ada Tiga fungsi yang dapat Dilakukan oleh sistem akuntansi biaya Terkait dengan Siklus produksi Yang pertama Menyediakan informasi Untuk perencanaan Pengendalian Dan Pengevaluasian Kinerja dari kegiatan produksi Jadi misalnya Sistem akuntansi biaya Di sini pertama Memberikan semacam Membuat standar cost Untuk Pemakaian bahan baku Tenaga kerja langsung Dan kemudian overhead Setelah itu kemudian Dimonitoring Pemakaian bahan bakunya Dan dilakukan nanti Untuk pengendalian Analisis varian Apakah ada yang Unfavorable atau favorable Untuk pemakaian bahan baku Tenaga kerja langsung Dan overhead Termasuk dari Sisi biayanya Dan kemudian Akan dilaporkan ke Management Untuk pengambilan keputusan Kemudian juga Yang kedua Sistem akuntansi biaya Dia menyediakan data biaya Yang akurat Data biaya ini harus akurat Karena data biaya Yang akurat Akan digunakan Untuk berbagai macam Keputusan Salah satu keputusannya Adalah terkait Tentang penetapan harga Ada dua Ada dua metode Penetapan harga Yang umum Yang pertama adalah Cost base Jadi berapa biaya Yang dikeluarkan per unit Kemudian berapa profit Yang diinginkan oleh perusahaan Maka Biaya per unit Plus profit per unit Yang diinginkan Akan menjadi harga Harga jual Ketika Cost per unitnya Tidak akurat Misalnya terlalu tinggi Atau ketinggian Maka harga jual Produk perusahaan Pun juga tinggi Ketika harga jual Produk perusahaan Lebih tinggi Daripada pesaing Yang ada Maka pelanggan Akan beralih Ke pesaing Sehingga perusahaan Mengalami penurunan Penjualan Dan akhirnya Akan mengalami Kerugian Oleh karena itu Akurasi data ini Sangat penting Nah salah satu Masalah Adalah ketika Menghitung biaya Produksi adalah Saat menghitung Biaya tidak langsung Atau indah Reckos Atau kita kenal juga Dengan biaya overhead Produksi Metode alokasi Yang tidak tepat Atau kurang tepat Akan membuat Sebuah produk Ada yang Biaya yang terlalu tinggi Atau over costing Tapi juga ada Biaya yang terlalu rendah Jika biaya yang terlalu rendah Maka harga jualnya Juga terlalu rendah Dan Resikonya adalah Harga jualnya Tidak bisa Menutupi Biaya produksi Sehingga terjadi kerugian Oleh karena itu Data biaya yang ada Harus akurat Ketiga Mengumpulkan Dan memproses informasi Yang digunakan Untuk menghitung nilai Pada persediaan Dan beban pokok penjualan Angka ini Yang akan digunakan Nanti Dalam penyusunan Laporan keuangan Angkanya pun harus akurat Jika angkanya Tidak akurat Maka perusahaan Bisa mengalami Mengalami kerugian Karena salah Mengambil keputusan Misalnya nilai persediaannya Lebih tinggi Yang dari yang seharusnya Sehingga Untuk tahun depan Kegiatan produksinya Dikurangi Tapi ternyata Di lapangan Jumlah persediaan Tidak seperti yang Dilaporkan Sehingga akan Mengakibatkan Kurangnya Persediaan Yang dapat dijual Tidak bisa memilih Permintaan pelanggan Terjadi Out of stock cost Kemudian juga Beban pokok penjualan Pun harus lebih akurat Agar Angka profit Yang diperoleh Perusahaan Benar-benar Angka yang Akurat Dan sesuai Dengan kondisi yang ada Berikut ini adalah Ancaman Pada Akuntansi biaya Yang pertama Data biaya Tidak akurat Pengendaliannya Melakukan otomatisasi Atau sumber data Jadi misalnya Penggunaan barcode Scanner Atau penggunaan RFID scanner Yang langsung Memasukkan Biaya yang Dari penggunaan Bahan baku Atau dari Penggunaan jam tenaga Penggunaan jam tenaga Kerja langsung Sehingga Datanya menjadi akurat Yang kedua Alokasi biaya overhead Yang tidak tepat Ini misalnya Perusahaan menggunakan Metode tradisional Ingat kembali Di mata ajar Akuntansi biaya Atau akuntansi Management Mudahnya Ada dua cara Untuk mengalokasikan Biaya overhead Pertama Metode yang kita kenal Dengan isilah Metode tradisional Atau metode Volume base Dimana overhead Dialokasikan Berdasarkan volume Yang dikonsumsi Oleh setiap produk Biasanya yang digunakan Adalah jam tenaga Kerja langsung Jam mesin Biaya bahan baku Langsung Biaya tenaga Kerja langsung Dan sebagainya Penggunaan Metode tradisional Tersebut Akan mengakibatkan Ada produk-produk Yang mengalami Over costing Atau Biayanya terlalu tinggi Atau juga Ada produk-produk Yang lain Mengalami under costing Nah Metode kedua Itu adalah Metode menggunakan Activity base costing Dimana Alokasi biaya overhead Itu pertama kali Dialokasikan ke berbagai Aktivitas Baru dari berbagai Aktivitas tersebut Dialokasikan ke produk-produk Yang dihasilkan Berdasarkan konsumsi Atas aktivitas tersebut Nah Metode activity base costing Ini Jauh lebih baik Dalam mengalokasikan Biaya overhead Dibandingkan Metode Tradisional tadi Sehingga Penggunaan Activity base costing Dapat mengurangi Ancaman alokasi Biaya overhead Yang tidak tepat Ingat Data biaya yang tidak Yang akurat Itu sangat dipentingan Untuk keputusan Misalnya Penetapan harga Atau penetapan Bauran produksi Mana produk-produk Yang mungkin Tidak perlu dilanjutkan Kembali produksinya Karena tidak memberikan Keuntungan Tapi kalau data Yang tidak akurat Harusnya Produk tersebut Masih diproduksi Tapi tidak diproduksi Kemudian ada Laporan yang menyesatkan Misleading Nah ini Pengendaliannya adalah Perusahaan punya ukuran-ukuran kinerja Atau performance matrix Atau biasanya kita kenal dengan Key performance indicator Untuk bagian-bagian produksi Dan dilakukan selalu Evaluasi Dan analisis Atas pencapaian KPI tersebut Baik Dengan demikian Berakhir sudah Presentasi saya Tentang materi Sistem informasi akuntansi Untuk siklus produksi Terima kasih Atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!